dalam waras, waras akal, waras hati karena kalau tidak waras akal, waras hati kita mudah untuk terdoktrinasi oleh kalan ba'alwi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada ada salah satu warga Seran Banten yang menyatakan sikap untuk menolak kehadiran daripada imam besar dari FBI yakni Pak Rizik Sihab Pernyataan penolakan terhadap Pak Rizik Sihab bukan tidak ada alasan akan tetapi ada beberapa alasan sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu warga Seran Banten dan sebelum saya ngomong panjang lebar menanggapi tentang kedatangan daripada Pak Rizik Sihab ke Banten, tepatnya di makam Seh Maulana Hasanuddin mari kita simak video penyataan sikap penolakan terhadap Pak Rizik Sihab yang dikeluarkan oleh salah satu warga Mari kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Sudirman dari tertakan domisili di kota Seran Banten pada subuh ini 10 Juli 2024 menyatakan untuk menolak kedatangan Habib Rizik Sihab yang dalam setiap ceramahnya melakukan provokasi-provokasi terhadap jamaahnya tidak mencerminkan kesejukan untuk mensiarkan Islam secara substansi ketika ada tokoh yang menyatakan nasab Habib itu terputus tidak usul terhadap tanjung rasul seharusnya dijawab dengan cara-cara ilmiah bukan dengan cara ketantang petenteng bukan dengan cara sosok mengarahkan masa dan ingat pesan dari Agoyahu tadi ketika mau masuk ke wilayah Banten harus tahlil 10 ribu kali itu yang harus dicatat pada intinya saya menolak keadaan kedatangan Habib Rizik Sihab jika kedatangannya ke Banten hanya untuk show kekuatan show of force paling hebat masanya dan ingat kita adalah majority silence yang selama ini tidak tampil ke permukaan dan saat ini sudah saatnya saya berbicara di publik untuk menyatakan bahwa saya tetap mengikuti dauh ulama-ulama yang memiliki pedoman keislaman yang murni keislaman yang mengajarkan para keluarga-keluarga yang ada hubungannya dengan Syekh Maulana Hasanuddin untuk menyatakan sikap penolakan terhadap Pak Rizik Sihab dan kenapa penolakan ini harus disuarakan khususnya dari keluarga Syekh Maulana Hasanuddin karena kita tahu yang pertama bahwa kalau kita lihat dan kita teliti daripada omongan-omongan Pak Rizik Sihab di depan para jamaah ini kalimat-kalimatnya mengandung narasi-narasi yang provokatif mengandung narasi-narasi yang mengadu dombah mengandung narasi-narasi yang merendahkan pemerintah kita tahu bahwa Pak Rizik Sihab ini juga pernah menghina pemerintah kita Pak Rizik Sihab ini juga pernah menghina ulama-ulama kita Pak Rizik Sihab ini juga pernah menghina presiden kita bahkan yang terbaru kemarin Pak Rizik Sihab ini terkesan ya mengadu dombah para penduduk pribumi karena masalah polemik nasa ya dan itu kentara sekali sehingga kalau Pak Rizik Sihab ini tidak ada penolakan untuk datang Saudi Sheikh Maulana Hasanuddin maka akan apa merusak kemuliaan nama kebesaran dari Sheikh Maulana Hasanuddin itu sendiri ya dan kita tahu bahwa Sheikh Maulana Hasanuddin itu bukanlah Pak Ali sehingga dengan kedatangan dari Pak Rizik Sihab ya tanda kutip kedatangan Pak Rizik Sihab ke makam Sheikh Maulana Hasanuddin masyarakat ini akhirnya muncul negative thinking atau suudun oh ternyata keluarganya Sheikh Maulana Hasanuddin begitu ya kalimatnya penuh dengan narasi provokatif narasinya penuh dengan adu domba narasinya penuh dengan kebencian dan lain sebagainya padahal masyarakat yang berpikir semacam itu tidak tahu bahwa Sheikh Maulana Hasanuddin itu bukan bagian dari mereka jadi Sheikh Hasanuddin itu bukan Mbak Alwi sehingga sudah sepatutnya keluarga daripada Sheikh Maulana Hasanuddin ini mengeluarkan pernyataan sikap untuk menolak kedatangan dari Pak Rizik Sihab dan juga kalau Pak Rizik Sihab ini kalau tidak ditolak menurut saya akan merusak datanan wali karena kita tahu bahwa Sheikh Maulana Hasanuddin ini juga termasuk ada hubungannya dengan keturunan wali kalau Pak Rizik Sihab ini sekali lagi tidak ditolak maka akan merusak citra baik citra mulia daripada keluarga Sheikh Maulana Hasanuddin para sahabat semuanya dimanapun Anda berada saya berpikir begini imam seseorang yang sudah dianggap imam besar seperti Pak Rizik Sihab ini omongannya perilakunya tindakannya semacam itu apalagi anak buahnya apalagi pengikut-pengikutnya dan begitu imam besarnya saja begitu imam besarnya saja suka memprovokasi suka mengadu domba suka menghina pemerintah bagaimana kita tidak bisa membayangkan pengikut-pengikutnya nanti itu ya seharusnya ya sekelas imam besar ini dalam menghadapi polenik nasab itu tidak mengadu domba para pribumi seharusnya siap menerima tantangan daripada gaya Haji Imaduddin Usman Ambantani atas nama Robito Alawiyah dalam masalah terputusnya nasab bahal bukan mengeluarkan framing-framing murahan semacam itu jadi ya sekali lagi kedatangan Pak Rizid Sihab kembang dan tempatnya di komplek makam Sih Hasanuddin ini sudah seharusnya ditolak ya sudah seharusnya ditolak karena menjaga marwah dan kebesaran nama maulana Sih Hasanuddin dan karena untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat Indonesia khususnya warga Bantan itu saja yang bisa saya sampaikan terakhir saya ngatakan salam waras waras akal waras hati karena kalau tidak waras akal waras hati kita mudah untuk terdoktrinasi oleh kalan Baalwi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh